Bersama Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang panduan kaifiyat, takbir, dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. MUI menyebut sholat idbisa dilaksanakan di masjid dan tempat terbuka hanya untuk daerah yang angka penularan COVID-19 terkendali. Jelang satu sawal 1441 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri di masa pandemi COVID-19. MUI juga menyertakan ketentuan tata cara pelaksanaan sholat Id selama masa pandemi COVID-19. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asro Roniam menyebut, sholat Id hanya bisa dilakukan di masjid atau tempat terbuka, hanya untuk wilayah yang kasus COVID-19 di wilayah tersebut sudah menurun. Untuk itu, sholat Id boleh dilaksanakan di rumah, baik secara berjamaah maupun sendiri, jika berada di wilayah yang kasus penyebaran COVID-19-nya belum terkendali. Jika umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkendali, nanti pada saat satu syawal 1441 Hijriah, maka sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, di masjid, di musola, dan juga di tempat lain. Tetapi sholat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga, khususnya jika ia berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Maka dalam situasi yang seperti ini, sholat Idul Fitri-nya dilaksanakan di rumah. Fatwa pelaksanaan sholat Id di rumah ini didukung oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu PBNU dan Muhammadiyah. Dalam edarannya yang dikeluarkan pada 14 Mei 2020, PP Muhammadiyah menyampaikan edaran terkait tuntunan sholat Idul Fitri dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Sebelumnya PBNU juga mengeluarkan edaran pada 3 April 2020, yang meminta warga NU menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah, khususnya sholat terawih dan sholat Idul Fitri di rumah, sebagai ikhtiar menahan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan, Metro TV Lalu bagaimana Majelis Ulama Indonesia mensosialisasikan fatwa sholat Idul Fitri di rumah agar dipatuhi oleh masyarakat? Sudah bergabung dari luar studio Sekretaris Fatwa MUI, Asro Runi Am Soleh. Selamat malam Pak Asro Runi Am. Selamat malam, bagaimana kabar Mbak Fih? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Asro Runi Am. Kita bicara soal ada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait dengan sholat Idul Fitri Pak. Tapi menurut catatan saya di awal April MUI sempat menyatakan jika pandemi masih tidak terkendali, sholat Id ditiadakan. Apa dasar dikeluarkan fatwa ini? Apakah saat ini sudah dianggap pandemi bisa terkendali? Bukan ditiadakan ya. Jadi fatwa nomor 14 tahun 2020 itu berisi soal panduan beribadah pada saat pandemi COVID-19 dengan beberapa ketentuan khususnya terkait dengan aktivitas ibadah yang dilaksanakan secara berkerumun sehingga berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Dan fatwa nomor 28 tahun 2020 ini memberikan panduan secara lebih rinci khusus terkait dengan masalah takfir dan juga sholat Idul Fitri pada 1441 Hijriah. Tetap di dalam koridor pemastian bahwa pelaksanaan ibadah itu harus sesuai dengan ketentuan syariah tetapi pada saat yang sama juga berkontribusi di dalam pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19 agar tidak terus meluas. Nah makanya di dalam fatwa ini sifatnya lebih kepada panduan dan juga tata cara. Dijelaskan ada tujuh poin panduan salah satunya soal takbir di malam Idul Fitri agar takbir, tahlil dan juga tahmid itu dikemakan oleh seluruh masyarakat muslim sebagai tanda kesyukuran kita, tanda pengagungan kita kepada Allah SWT sekaligus doa agar wabah COVID-19 ini bisa segera diangkat. Kemudian yang terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri itu prinsipnya hukum dasarnya adalah sunnah mu'akadah bisa dilaksanakan di masjid, di musolah, di rumah, sekalipun itu juga dimungkinkan. Berbeda halnya dengan sholat jumat. Sholat jumat itu dilaksanakan dengan jumlah tertentu, rukunnya pun juga harus lengkap. Sementara kalau sholat Idul Fitri sungguh pun dia sangat-sangat dianjurkan, tetapi pelaksanaannya bisa lebih fleksibel. Ketika kondisi sekarang ini COVID-19 belum terkendali di satu kawasan, maka pelaksanaannya dilaksanakan di rumah baik dengan cara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Dan fatwa ini memberikan panduan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri jika dilaksanakan di masjid seperti ini, jika dilaksanakan di rumah seperti ini, jika dilaksanakan secara berjamaah seperti ini dan jika dilakukan sendiri seperti ini. Begitu Mbak Afi. Pak Asaloniam, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini, termasuk juga soal fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 yang menyebutkan sholat berjamaah bisa dilakukan di daerah yang penyebaran COVID-19-nya terkendali. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tetaplah bersama kami di perantara. Pertama, tidak akan ada sholat Id di Lapanan, di Majalengkan. Kedua, yang mungkin masih bisa di rumah atau dimusholat, di rumah dimusholat. Bagi masjid yang terpaksa harus melaksanakan, saya seraketat akan memperlakukan COVID-19. Ada sanitasi, pakai masker, jaga jarak di masjid. Jadi yang dilakukan adalah pembatasan, bukan pelarangan atau penghentian. Karena pembatasan itulah, maka ada protokol-protokol kesehatan yang harus diikuti. Oleh karena itu, mari kita menjaga bersama bahwa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi masyarakat kita. Kita masih membahas mengenai fatwa dari MUI soal sholat Id di rumah. Dan kami akan kembali menyapa. Pak Asralun Niam, masih bersama kami? Ya, masih. Pak Asralun, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan soal fatwa MUI menyebutkan bahwa sholat berjamaah bisa dilakukan di daerah yang penyebaran COVID-19-nya terkendali. Untuk terkendali ini, pihak manakah? Keputusan siapakah yang memutuskan suatu daerah itu terkendali dan bisa melakukan sholat Id tidak di rumah? Ya, di dalam bagian kedua fatwa ini dijelaskan mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri di mana sebaiknya tempat. Yang pertama, ketika sholat akan dilaksanakan di tanah lapang, di masjid, di musholat, itu bagi masyarakat yang berada di kawasan salah satu di antara dua. Yang pertama, situasi sudah terkendali. Nah, tadi pertanyaannya, siapa yang menentukan? Nah, ada indikator yang bersifat kuantitatif ya. Yang pertama, dari sisi penularan sudah menunjukkan angka tren kemenurunan. Kemudian yang kedua, ada polisi yang ditetapkan untuk pelonggaran aktivitas sosial yang berdampak kepada terjadinya gerumunan. Oleh siapa? Oleh pihak yang punya otoritas dengan memiliki kompetensi. Kompetensi itu apa artinya? Memang dia ahli di bidang kesehatan masyarakat. Ahli di bidang epidemiologi. Nah, kompetensi saja tidak cukup, tetapi harus memenuhi syarat kredibilitas. Dia kompetensi, dia kredibel untuk menyatakan bahwa penularan ini sudah menurun, kemudian sehingga perlu ada pelonggaran. Atau kondisi yang kedua, kawasan yang memang sama sekali tidak terdampak. Benar bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi nasional. Tetapi kita tahu bersama-sama bahwa kondisi faktual kita karena sangat luas, maka setiap kawasan bisa jadi berbeda-beda. Termasuk juga penetapan PSPG itu kan tidak menyeluruh secara nasional. Sehingga ketika ada satu kawasan tertentu yang tidak terdampak COVID-19, masyarakatnya sehat, tidak ada yang positif, tidak ada PDP, tidak ada ODP. Kemudian tidak ada proses interaksi keluar masuk sehingga potensi penularan. Seperti misalnya di daerah pedesaan, kemudian di daerah pulau terpencil, atau komplek kecil misalnya, yang memang asing-masing anggota atau warganya berkomitmen untuk self-lockdown. Tidak keluar dan orang lain tidak boleh masuk, kalau itu dimungkinkan. Baik, semoga penjelasan ini bisa membantu masyarakat untuk memahami fatwa MUI. Baik, terima kasih Pak Asroniam atas waktunya di Prime Time News.